Ya sebuah penelitian dari Capgemini dalam World Wealth Report menunjukkan adanya penurunan jumlah orang kaya pada tahun 2018. Para miliarder di seluruh dunia kehilangan 2 triliun dolar Amerika Serikat atau jika dirupiakan ini angkanya sangat besar 28.240 triliun. Ini jumlah yang sangat besar jadi kita akan coba gali lebih dalam seperti apa trennya dan apa penyebabnya kantong Crazy Rich makin pipis. Di sini kita bisa melihat penelitian dari Capgemini yang menunjukkan jumlah orang kaya berdasarkan wilayah dalam satuan juta dari tahun 2011 hingga tahun 2018. Dalam penelitian ini yang disebut sebagai orang kaya adalah yang memiliki kekayaan lebih dari 1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 14 miliar rupiah. Di sini kita lihat trennya terus meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Namun ada pattern yang cukup menarik di mana pertumbuhan jumlah orang kaya di wilayah Asia Pasifik lebih pesat dan cenderung mendominasi sejak tahun 2015. Ini wilayah Asia Pasifik. Namun dari tahun 2017 ke tahun 2018 justru paling anjok sebesar 1,7 persen. Selain itu secara keseluruhan dari tahun 2017 ke tahun 2018 menunjukkan sekitar 1 juta orang kehilangan 100 statusnya sebagai orang kaya. Selain itu kalau grafis ini menunjukkannya orang kaya yang memiliki kekayaan di atas 1 juta dolar Amerika Serikat, orang kaya yang memiliki kekayaan di atas 30 juta dolar Amerika Serikat, penurunannya justru lebih besar dan mencapai 4 persen. Daftar miliarder tahunan Forbes mendaftar sebanyak 247 miliarder yang mengalami penurunan kekayaan. Menjadi penurunan kekayaan yang paling tinggi sejak tahun 2009. Tapi sayangnya menurut penelitian ini penurunan jumlah orang kaya tidak menunjukkan terbentuknya kesetaraan atau berkurangnya social gap atau berkurangnya ketimbangan. Tapi karena besar uang yang hilang karena adanya performa saham yang kurang baik khususnya selama kuartal 4 di tahun 2018. Dimana nanti akan kita bahas lebih dalam. Tapi sebelumnya kita akan melihat lebih dalam grafis ini sedikit mirip dengan grafis yang sebelumnya namun berdasarkan jumlah kekayaan per wilayah yang ada berdasarkan wilayah. Trendnya sangat mirip dengan grafik yang sebelumnya tapi disini kita bisa melihat lebih jelas seluruh wilayah kompak mengalami penurunan kekayaan. Dari tahun 2017 hingga tahun 2018 penurunan terbesar terjadi dari wilayah Afrika dengan penurunan sebesar 7,1 persen kemudian disusul oleh Asia Pasifik dan lainnya. Hanya Amerika Latin saja yang mengalami kenaikan kekayaan di 4,3 persen kecuali Timur Tengah maksud kami yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,3 persen. Ini maksudnya Timur Tengah ya 4,3 persen. Nah secara umum terjadi penurunan sebesar sekitar 3 persen penurunan kekayaan miliarder juga pernah terjadi sebenarnya pada tahun 2011 yang lalu saat krisis utang zona Eropa atau Eurozone ini berkembang. Pada saat itu banyak orang kaya di Eropa yang terguncang kekayaannya dan penggunaan pesawat pribadi juga mengalami penurunan pastinya. Pada saat itu jumlah kekayaan miliarder menurun hingga 500 miliar dolar Amerika. Nah untuk saat ini miliarder di Asia juga mengalami penurunan yang sangat dramatis dan kerugiannya mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat dalam kurun waktu 2017 hingga 2018 saja. Dan seperempat di antaranya yang mengalami kerugian berada di China. Lalu apa penyebabnya? Kita akan lihat di slide berikutnya. Konflik perdagangan, ketidakpastian politik, dan perhatian internasional terhadap kebijakan moneter menjadi penyebab utama. Lagi-lagi ketiga hal ini adalah pelakunya. Konflik perdagangan yang mengacu pada perang dagang atau perang tarif antara Amerika Serikat dan China, ketidakpastian politik di Eropa dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit, serta tight money policy atau naiknya Fed Fund Rate selama tahun 2018 yang juga menjadi acuan bank sentral di seluruh dunia. Semua ini berujung kepada ketidakpastian dan performa saham khususnya selama kuartal keempat di tahun 2018. Jadi saya sempat katakan penurunan harga saham dan perdagangan internasional, serta ketatnya kebijakan moneter tidak berarti adanya pembagian kekayaan yang lebih baik atau lebih merata. Pasar China kehilangan lebih dari 2,5 triliun dolar Amerika Serikat nilai pasar karena ketidakjelasan hubungan antara Amerika Serikat dan China dan tekanan terhadap Yuan. China sendiri berkontribusi terhadap lebih dari setengah atau tepatnya 53% dari pengurangan kekayaan Asia Pasifik. Bahkan secara global kontribusinya adalah 25% atau hampir seperempat. Meskipun di sisi lain dampak perang dagang orang kaya di Amerika Serikat justru tampil membaik berdasarkan data dari Capgemini. Nah jumlahnya justru meningkat di 0,7%. Nah untuk di Eropa sendiri jumlah orang kaya menunjukkan penurunan 0,5% dan khususnya di Inggris penurunannya justru mencapai 3% yaitu karena pertumbuhan ekonomi Inggris yang memang lagi lumpuh karena faktor Brexit yang juga menciptakan ketidakpastian pasar. KKN miliarder memang turun dan naik dan ternyata mereka juga tidak kebal terhadap dampak dari ketidakpastian global ya. Lalu di mana orang kaya ini biasanya menyimpan aset-aset mereka? Dalam penelitian yang sama dari Capgemini menunjukkan aset-aset yang menjadi pilihan bagi populasi yang memiliki kekayaan lebih dari 1 juta dolar Amerika Serikat atau orang kaya. Per kuartal 1 tahun 2019 dan kita akan berasumsi komposisinya tidak akan berbeda jauh pada tahun sebelumnya di tahun 2018. Mayoritas dari semua wilayah masih kompak untuk memilih untuk memegang kas atau setara kas dan juga ekuitas. Setara kas yang dimaksud ini adalah rekening bank atau surat berharga dan obligasi yang berjangka pendek dengan tanggal jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Jadi untuk short term aja. James Bartons yang menjalankan perusahaan investasi Featherstone juga mengatakan tahun 2018 ini merupakan tahun di mana pasar ekuitas dan obligasi bereaksi sangat keras terhadap pasar. Menurutnya di tahun itu manajer investasi juga tidak bisa bekerja secara maksimal. Manajer kekayaan yang tidak imajinatif adalah juga bagian dari masalah ini. Karena manajer kekayaan konvensional hanya mendiversifikasikan aset-aset orang kaya ini ke dalam kelas aset yang sebenarnya berperilaku sama. Jadi orang-orang kaya ternyata tidak kebal juga dari dampak ketidakpastian global meskipun diakini mereka juga pastinya telah mendiversifikasikan aset dan menggunakan jasa manajer investasi. Nah orang kaya saja yang sudah mendiversifikasikan aset dan masih terkena dampaknya apalagi orang biasa. Mungkin ini adalah wake up call untuk kita semua untuk mengamankan aset yang kita miliki. Demikian yang bisa kami ulas.